Banyak dari kita Biasanya Kalau ketemu orang sukses Entah tetangga kita Entah kawan kita Mereka akan memberikan tips-tips sukses Yang pernah mereka jalankan Oke Jadi rute-rute mereka Yang pernah mereka jalani Kemudian Sesuatu hal yang menjadi rintangan Menjadi penghambat Sehingga mereka mampu mengatasi Hambatan-hambatan itu dan Rute-rute yang mereka alami itu Kemudian di share kepada Anda Ya tetapi Kita perlu ingat disini bahwa Kenapa Seseorang yang diberikan tips Dari orang lain meskipun dia itu sukses Dan kita menjalani tips itu 100% bahkan Kenapa tidak semua orang itu berhasil Dengan tips-tips tadi Nah mungkin Anda Pernah bertanya-tanya seperti itu ya Orang lain menjalani seperti itu Dia sudah memberikan ilmunya pada saya Kemudian saya menjalani itu Tetapi kenapa saya tidak sukses seperti dia Padahal apa yang saya jalani itu sama dengan yang diarahkan seperti itu Nah disini saya mengambil kesimpulan bahwa Kenapa itu bisa terjadi adalah karena Kita dan orang lain itu sudah dua hal yang berbeda Nah kawan-kawan Sahabat-sahabat Naga Timur ya Contoh ya Contoh Kita secara Dari orang tua itu sudah berbeda Karakter orang tua kita dan orang tua mereka berbeda Karakter nasibnya orang tua kita dan orang tua mereka itu sudah berbeda Nah itu menjadikan jarak dan perbedaan antara kita dan orang lain seperti itu Karena apa Sejak kecil Dimana kita tinggal Dimana kita berkumpul Disitulah yang menjadi kita Jadi Pikiran Sejak kecil kita tidak punya pikiran Nah pikiran itu diwariskan Ya Jadi kita punya otak Kosong Nah kemudian diisi oleh lingkungan kita Nah File atau isi dari link Dari rekaman-rekaman Yang di dalam otak kita Yang dihasilkan dari orang tua dan lingkungan kita Akan berbeda dengan file-nya Rekaman-rekaman informasi yang ada di otak orang lain Tentunya seperti itu Sehingga Kita mengalami Dari awal yang berbeda Seperti itu teman-teman Ya Contoh Misalkan Seseorang yang lahir di orang tua kaya Pengalamannya pasti berbeda Dia sejak kecil Melihat orang tuanya bekerja Melihat uang banyak Melihat kehidupan itu ternyata mudah Dan itu akan masuk ke alam bawah sadarnya Dan menjadi rekaman-rekaman Dan menjadi keyakinannya Bahwa uang itu mudah Kerja itu gampang Orang hidup itu harus semangat Dan sebagainya Sedangkan Mungkin Ya Orang lain Dilahirkan di dalam kondisi yang berbeda Ya mungkin orang tuanya itu saat itu kesulitan Lingkungannya juga di lingkungan yang sulit Dan kemudian Banyak informasi-informasi rekaman Yang masuk ke alam bawah sadar kita itu adalah Berbeda ya Misalnya Uang itu sulit Orang bekerja itu mati-matian Tapi Kita sering melihat bahwa uang itu sulit Nah dari dua hal tersebut Itu Menjadikan dia dan kita itu berbeda Sehingga Jalannya pun tuh harus berbeda Seperti Misalkan Saya ibaratkan Saya ibaratkan seperti air ya Air yang ada di puncak gunung Dan air yang ada di Bawah gunung Ya Sama-sama sumber Sama-sama air Tapi nasibnya berbeda Ya Air yang dia di puncak gunung Dia untuk mencapai laut Dia harus melewati banyak lintangan Dan perjalanan panjang Tentunya ya Sedangkan air yang lebih Di bawah Untuk mencapai laut Dia tidak memerlukan sepanjang yang Dialami oleh sumber air yang ada di puncak gunung Seperti itu Nah dari situ kita bisa menarik kesimpulan Bahwa kesuksesan itu tidak sama jalannya Meskipun bisa Ya tetapi yang jelas jalannya tidak sama ya Teman-temannya Contoh lain Misalkan orang yang sama-sama trading Misalkan ya Atau orang yang sama-sama berbisnis Atau orang-orang yang Dua orang Yang sama-sama memiliki peluang yang sama Dan mereka mengerjakannya berdua Tetapi yang satu punya modal 100 juta Yang satunya cuma modal 1 juta Atau 10 juta Nah disini maka Peluang itu Maka hasilnya tidak sama ya Yang modal 100 juta mungkin dia bisa mengambil barang grosir lebih murah Nah akhirnya penjualnya lebih bagus dan hasilnya juga lebih oke gitu Nah tambah pesatnya seperti itu Nah yang kedua mungkin dia nggak terlalu maksimal Atau bahkan jika ada peluang dia nggak bisa mengambilnya Kenapa? Karena mungkin modalnya besar minimal 25 juta atau 50 juta Sedangkan uangnya cuma 10 juta atau 1 juta Dari situ saja sudah bisa kita tarik kesimpulan Bahwa awal yang berbeda itu tidak bisa menghasilkan jalan yang sama seperti itu Nah contoh lagi ini soal yang kedua ya Misalkan perbedaan dalam bidang mindset Nah orang yang lahir dengan mindset dari awal yang sudah benar Tentang keuangan Tentunya berbeda dengan orang yang memiliki mindset yang masih salah Nah orang yang memiliki mindset yang masih salah Dia harus belajar dulu lama Ya bertahun-tahun Untuk bisa standar dengan yang bermain set bagus tadi Jadi startnya saja sudah beda ya teman-teman Misalkan begini Anda jalan Mau ke Jakarta gitu ya Kalau Anda itu dari Sangerang Ya atau Anda itu dari Bandung Itu agak dekat gitu Tapi kalau Anda itu misalkan dari Bali Misalkan mau ke Jakarta Ya jelas harus menempuh waktu yang lebih lama seperti itu Jadi Kesuksesan setiap orang itu Jalannya tidak sama Dan waktunya pun tidak sama Karena melihat perbedaan dan juga Start awalnya yang berbeda seperti itu Maka harus dipahami Bahwa Kesuksesan itu tidak bisa ditiru gitu Mungkin tips bisa diajarkan ya Orang juga perlu untuk Belajar tentang tips Tentang cara Tetapi cara itu hanya untuk Menghasilkan atau menambah Kemungkinan gitu Jadi untuk memperbesar kemungkinan saja Sebetulnya Kita tidak tahu nanti hasilnya itu seperti apa Ya atau kapan hasilnya itu akan terwujud Seperti itu Nah jadi Kalau kita bisa melihat seperti ini Perjalanan setiap orang itu berbeda Maka kita akan Lebih enjoy gitu loh Kita tidak akan menyamakan Atau kita tidak akan iri dengan Kesuksesan orang lain tentunya Seperti itu Ya Karena dari awalnya itu sudah berbeda Startnya sudah berbeda Siapa kita dan siapa dia Itu adalah dua hal yang Seperti itu Nah itu ya Dari segi mindset Terutama ya Pikiran Nasib Kemudian modal Misalnya seperti itu ya Kesempatan Mas contoh Misalkan ada orang yang punya modal besar gitu ya Dan kita punya modal kecil Tetapi Kita punya mindset dari awal yang sudah benar Kemudian dia juga Dia tidak memiliki mindset yang benar Meskipun dia modal yang besar Ini juga bisa Beda lagi gitu Berita Yang punya modal besar Itu bisa kesalib sama yang modal kecil Tapi dia punya mindset Atau punya koneksi Ya maka ada Satu kalimat ya Dari Orang-orang Okses ya Bahwa Privileged itu penting Privileged itu penting Jadi Privileged itu sangat penting Karena itu menjadi modal ya Atau investasi awal Contoh misalkan kayak Yang punya amazon Yang punya amazon.com itu kan pernah Bangkrut ya Tetapi ditolong oleh ayahnya Nah Keuntungannya apa? Ayahnya orang kaya raya Nah itu namanya privilege Nah coba kalau anda misalkan Sudah sukses untuk membuat Amazon Kemudian bangkrut Siapa yang menolongin seperti itu? Akhirnya kan Jatuh Kebetulan gitu loh maksudnya Tidak jadi Nah amazon itu bisa jadi Karena ada privilege ya Ada modal di awal Jadi modal punya ayah kaya Seperti itu Jadi kita gak bisa menyamaratakan ya Proses kita dengan orang lain Seperti itu Makanya Kemarin saya di Ada orang ya Ada temen ya bilang ya Dikasih motivasi ya Saya bilang ya Ada coba aja Kalau berhasil seperti dia Enggak sama tentunya gitu